kalau untuk tampilannya dia lost bug ya ini baterainya udah dicopotnya ada belakangnya nah ini untuk windnya ya ya udah ada windnya juga kondisinya perlu bener-bener perawatan kalau ini kondisi dalam kabinnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel yang seputar tambang ya teman-teman jadi kali ini kita lanjut lagi ya di video berikutnya ini yang Reno tapi nggak tahu ini tipenya tipe apa ya teman-teman kalau untuk penggeraknya ini sistemnya 6x6 tapi sasisnya rigid ya teman-teman posisi kabinnya warna kuning dia rigid nah ini kalau untuk penampakannya teman-teman dan kondisinya kalau untuk kabin dia udah ngelotok dan ini sebelumnya dijual ya teman-teman jadi langsung kontak aja Pak Eko Avati Klasik ya Pak Eko Avati klasik nomornya di deskripsi kalau teman-teman ada yang minat untuk unisi unit Renault nya mau yang ini kemudian ini maupun ada yang di depan yang traktor head 6x6 ya teman-teman nah ini untuk steriknya dia sebelah kanan sesuai dengan yang ada di Indonesia wiper dia utuh ada dua lampu eh apa spionnya ada dua kanan kiri ya teman-teman kalau untuk emblemnya dia udah nggak ada nih kalau emblemnya dia udah dicobotin kalau nggak dicuburin atau juga ya itu untuk posisinya ini untuk di bagian depannya teman-teman kalau untuk kondisi kabinnya ataupun tampilan ininya ya grillnya sama kayak yang ini ya tapi dia emblemnya nggak ada nah kalau ini kondisi cover lampu sennya teman-teman yang pecah ya kalau ini dia masih ada untuk cover lampu headlamp nya dan di bagian depan dia udah dipasang tanduk ya jadi pasang tanduk ada pasang tanduk nah ini kalau untuk tampilannya dia loss bug ya sebab kelihatannya ini untuk eksplorasi yang kuning ini ya teman-teman eksplorasi dia ada winch di belakangnya kita lihat ini kondisi bawahnya nah ini ada cover ya Nah itu ya ini kelihatannya covernya ya kalau yang itu kan nggak ada covernya tuh ini covernya kayak gini nih ya dia udah ada stabilizer dia bagian depan kalau untuk gardannya dia kan 6x6 ya teman-teman jadi untuk bagian depan dia gerak juga ini kalau untuk tampilannya di kaki-kaki ya dan untuk apa eh guardnya cuma sebatas sini aja bagian sini nggak ada dia dan untuk lipspring ini lebih banyak ya teman-teman daunnya lebih banyak untuk daunnya Oke kita lihat di bagian samping ya nah bagian samping kabinnya dia udah eh ngelotok ya teman-teman lotok di bagian sini kalau misalkan emang lihat jadi dia udah kena hujan panas ya kondisi bannya juga kempes tapi kalau misalkan emang dari sisi bisa dipakai apa enggak kondisi dia masih utuh ini kondisi apa namanya ngopelernya ya kalau teman-teman lihat jangan ambil cahaya dulu biar bener-bener masuklah cahayanya ini kondisi mufflernya ini baterainya udah dicopot nggak ada nah ini tarea teman-teman lihat nah ini kalau untuk posisi di bawahnya ya ini area eh penci udaranya ini untuk posisinya eh apa ya kalau saya sih ngomongnya gearboxnya lah ya baterai misi ya abad lupa kemaren yang di sampain pak isi itu jadi ini intinya untuk merubah putaran eh jadi enam kali enam dari transmisi ini drive shaftnya ya drive shaft ada join langsung masuk ke gardan belakangnya teman-teman untuk tampilan sasis kayak gini belum ada sih las-lasan cuman ada yang ngelotok aja sih dari cet-cetnya misalkan untuk tampilan gardannya ya covernya kelihatannya itu ada yang pecah ya teman-teman yang berperiknya bagian atas tuh untuk tire dia ini kelihatan perlu diganti untuk tire tapi untuk posisi hub-hubnya masih utuh semua ya itu semua bagian hubnya nggak ngeri-ngeri sedap juga ke belakang sana nanti ada ular wah selesai saya nah ini kalau untuk tampilan belakang ya teman-teman dia ini tebal jadi untuk posisinya eksplorasi kelihatannya jadi dia kayak gini tampilannya dia ada wind windnya itu dia pakai nya sling dia ada hoknya di sana udah ada dari sini udah terpasang hoknya semua ya kalau untuk bawa unit-unit eksplorasi drilling kah apakah intinya bawa-bawa tambang ya gitu kalau untuk tampilan belakangnya nah ini untuk windnya ya teman-teman ya udah ada windnya juga kaca dia ada juga kabinnya pemodenya fix Oke kita lihat belakangan yuk belakangan sini ini ini bagian kanan sini masih utuh dari sisi pintu ya teman-teman untuk kondisi pintu dan covernya ini aja yang pecah untuk kondisi batnya pintiknya dia bagian sebelah kanan belakangan dan masih utuh tangki bahan bakar sebelah kanan ini untuk tampilan sasisnya dan untuk sampai ke kondisi bannya ya ada lagi nih dan disini nih sini udah ada Oh dia ada penahannya juga ya Nah ini untuk penggeraknya nih tuh yang dibilang 6x6 ya Hai sekarang kita lihat kau kenal putnya yang kropos ya sebenarnya kropos Oh ini pto-nya direktornya dicopor kalau kita coba lihat penggerak depannya ini masih banyak ada yang beberapa kempes nih keberdan depannya ya jadi memang dia penggeraknya 6x6 nih remuffler ntar kita coba lihat set jelas di dalam kabinnya kroposnya kayak apa jadi biar temen-temen eh tahu lah kayak apa kondisi di apa namanya di dalam kabinnya nantinya ya kalau nanti bisa dibuka kalau enggak bisa dibuka ya dipersori ya teman-teman nah kunci ini kelihatannya enggak nih kondisinya perlu bener-bener perawatan kalau ini kondisi dalam kabinnya cara umum aja ya koper-kopernya udah banyak dicopot dan beberapa ada yang bocor tuh untuk kondisinya teman-teman jadi untuk kondisi Renault yang koding ini sistem menggerak 6x6 rigid kalau ada yang minat langsung aja cari buyer serius atau serius bayar langsung kontak aja Pak Eko Ava T Classic nomornya ada di deskripsi terima kasih yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh